selamat menikmati kegiatan aku lagi sebagai burma tangga nah ini kegiatan aku di siang hari ya teman-teman jadi aku cuma mau bikin kuah baso aja buat makan siang ya teman-teman sambil nemenin aku lagi aktivitas jangan lupa buat teman-teman yang baru hadir di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video tadi pagi itu aku beli baso satu bungkus itu hanya 5 ribu terus juga di sampingnya aku lagi, apa namanya goreng, apa namanya bawang ya teman-teman buat campuran basonya nah ini aku pakein garam juga ya tadi udah aku pakein, apa namanya kuah baso, terus juga aku pakein lada, nah ini teman-teman bawangnya udah aku campurin terakhir aku kasihin daun bawang sama daun seledri nah sekarang tinggal aku aduk-aduk yang sudah menonton video aku tapi gak komen, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan kalau kalian berkenan boleh kalian share ya ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di tab komunitas kalian oke, dilanjut aktivitas aku teman-teman, tadi selesai aku masak baso ini dilanjut aku cuci kursi ya teman-teman jadi itu yang ada di pagar itu udah aku cuci ya teman-teman jadi gak dari pertama aku record karena kan kalau misalkan dari pertama itu pasti lama sekali ya teman-teman ini udah lama sekali kursinya gak aku cuci jadinya aku cuci biar warnanya bersih lagi biar gak pusat oke, sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini teman-teman ambalan yang yang tadi pagi pasuk pasang sekarang tinggal aku mau dekor kecil-kecilan aja ya teman-teman jadi untuk area atas aku taruh buat bunga-bunga ya teman-teman jadi yang di tengah itu teman-teman yang tadi barusan aku taruh itu itu bunga hidup nah yang yang lagi aku taruh ini ini bukan ya teman-teman jadi yang di tengah aja yang bunga hidup oke selesai sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini yang dibawa baru aku kasihin pajangan ya untuk sementara aku kasih pajangan aja ya teman-teman karena aku belum tahu mau aku taruh apa jadi aku taruh yang ada aja dulu oke sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini aku mau pasang korden kamar mandi ya udah lama ya teman-teman udah ada kurang satu minggu udah aku cuci cuman belum sempet aku pasang kembali jadinya ini mau aku pasang ya biar rapi namanya biar rapi sekalian ya teman-teman oh iya sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena tanpa kalian semua tidak mungkin channel youtube aku sampai di titik ini dan untuk teman-teman yang sedang mengejar satu dan empat kanya semoga di tahun ini cepat terwujud yang pemula tetap semangat ya dan untuk bunda-bunda hebat tetap semangat untuk menjalankan rutinitasnya dan sehat selalu ya teman-teman dan bunda-bunda nah ini sudah selesai aku pasang sekarang tinggal aku rapiin bawahnya ya teman-teman jadi ini lagi aku geser-geser ya ke apa namanya ke samping jadi gak semua aku tutup ya teman-teman jadi pas apa pas area klosetnya aja ya teman-teman kalau ditutup semua kurang bagus ya nah seperti ini ya teman-teman oke selesai dilanjut lagi teman-teman nah ini aku mau beresin tempat tidurnya oh iya tadi itu teman-teman tadi itu apa hujan ya ini kegiatan aku di sore hari ya teman-teman sekitar jam tigaan tadi hujan makanya itu teman-teman di jendela aku kelihatannya itu ada kursi udah dipindahin sama pasu ya teman-teman jadi waktu hujan itu gak aku record karena hp aku tuh baterainya itu udah habis ya jadi lagi di charge jadinya gak aku record nah ini untuk aku beresin tempat tidurnya tipis-tipis aja ya teman-teman jadi belum aku ganti juga spraynya ya teman-teman aku belum ada niat untuk ganti spray jadinya biarin aja ya teman-teman jadi kalau cahayanya kurang terang sekali lagi maaf ya teman-teman oke selesai langsung aku taruh aja buat bantal sama gulingnya ya teman-teman kemarin 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 itu yang aku ganti cuman sarung bantal sama gulingnya aja ya teman-teman kemarin kemarin itu kan warna kotak-kotak abu-abu juga cuman bukan pasangannya ya jadi yang ini baru pasangan sama spraynya ini sebenarnya satu set sama bed cover ya teman-teman cuman untuk bed cover jarang banget aku pakai karena cucinya itu males ya teman-teman terus juga aku gak pernah nyuci di laundry kalau nyuci itu di rumah jadinya aku jarang banget aku pakai jadi aku taruh aja di lemari nah ini untuk naruh untuk nyusun bantal sama gulingnya sudah selesai jadi sudah rapi kembali buat teman-teman gimana nih aktivitas di sore harinya ada yang saman juga gak nih lagi beresin kamar atau lagi ngerapiin tempat tidur oke teman-teman sudah selesai kamar aku sekarang dilanjut lagi aku mau nyapu-nyapu tadi aku ke depan aku ngambil sapu jadi aku sapu dulu untuk area jendela nah sekarang tinggal deket area apa namanya depan lemari aku ya jadi waktu deket jendela itu aku sapu-sapunya gak aku record ya teman-teman karena sempit juga tempatnya nah itu juga ada karpet gak aku gelar ya biasanya aku gelar itu setelah eh waktu mau sholat asar aja nah ini teman-teman kegiatan aku di malam harinya ya dilanjut lagi ini habis maghrib habis sholat maghrib langsung aku tutup aja kordennya biasanya aku tuh kalau nutup korden itu ya habis maghrib ya nah sudah selesai sekarang dilanjut lagi teman-teman aku tutup juga korden di kamar aku ya teman-teman jadi sudah kebiasaan ya teman-teman aku tuh jarang banget kalau nutup korden di sore hari ya nah ini aku nyalahin lampu tidurnya terus juga untuk lampu kamarnya aku matiin aja oke sekarang dilanjut lagi aktivitas aku di dapur ya teman-teman jadi seperti biasa aku mau beberes tipis-tipis teman-teman nah ini ada piring-piring mau aku taruhin kerak-kiring tadi sebelum maghrib apa namanya udah aku cuciin piringnya tapi gak langsung aku taruh kerak piringnya teman-teman karena masih ada airnya jadi habis maghrib aja habis sholat langsung aku taruhin jadi sisa airnya itu gak terlalu banyak dilanjut lagi teman-teman aku mau masak air air ya biar nanti anak-anak itu kalau mau bikin susu susu gak nanyain air air lagi ya teman-teman biasanya itu sering banget ya anak-anak itu nanyain mah ada air panas gak jadinya aku masak aja sekalian jadi nanti pagi gak usah masak air lagi nah buat bunda-bunda juga kalau di malam hari biasanya aktivitasnya ngapain aja nih nah ini sudah selesai apa namanya bukan selesai maksud aku tuh udah mateng sudah mendidih airnya jadi mau langsung aku tuang aja ke termos jadi sekali lagi maaf ya teman-teman kalau ada kesalahannya dalam kata-kata aku atau kurang berkenan sekali lagi maaf ya teman-teman nah ini aku tuang dulu ke termos ya teman-teman jadi aku masak air itu gak banyak-banyak ya teman-teman karena gak tahan lama buat panasnya hanya sehari aja ya teman-teman selesai langsung aku tutup aja terus juga sisanya aku buang ya langsung aku taruh lagi ke tempatnya Alhamdulillah aktivitas aku selesai aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati